Intro Salam Media Sriwijaya Rabu 22 September 2022 bertempat di Pendopo Geria Bumi Serasan Sekate Pemkap Muba berlangsung pengukuhan dan pelantikan pengurus Yayasan Jantung Indonesia, YJI, Cabang Kabupaten Muba Masa Bakti tahun 2022-2027 dan Gabungan Organisasi Wanita, Go Kabupaten Muba Masa Bakti tahun 2022-2026. Pelantikan dilakukan oleh Penjabat Bupati Muba, Dr. Andes Haji Apriyadi, MSI dan dihadiri langsung oleh Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Provinsi Sumsel Hajah Fauziah Mawardi Yahya, Forkom Pindah Muba, para asisten serta kepala perangkat daerah Muba. Usai melantik, Penjabat Bupati Muba meminta kepada seluruh organisasi Wanita, Go Kabupaten Muba untuk mendukung program pemerintah. Ia juga sangat mengapresiasi terbentuknya wadah berhimpunnya elemen masyarakat yang diberi kesempatan mewujudkan itikat baik pengabdian sosial berupa penyelenggaraan misi kemanusiaan baik material maupun moral terhadap akses bagi penderita penyakit jantung. Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumsel dan juga Ketua Bidang Koordinasi Organisasi Wanita, BKOI, Provinsi Sumsel Hajah Fauziah Mawardi Yahya mengucapkan selamat kepada pengurus YJI dan GOW Kap Muba yang baru dilantik. Diharapkan mampu bersinergi dan selalu kompak dalam menjalankan segala program mulia. Kami yang ada di provinsi tentunya akan selalu membuka diri jika ingin berdiskusi. Terkait dengan GOW yang menjelaskan bahwa organisasi tersebut merupakan bukti kesungguhan para perempuan agar lebih mandiri serta memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan. GOW juga berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan profesional perempuan dalam bidang usaha dan berbagai bidang keterampilan lainnya. Kami berharap dengan terbentuknya organisasi ini di Kabupaten Muba dapat berkontribusi positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat terutama kaum perempuan di sini, Ujar Hajah Fauziah Mawardi Yahya, Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumsel dan juga Ketua Bidang Koordinasi Organisasi Wanita, BKOI, Provinsi Sumsel Hajah Fauziah Mawardi Yahya mengucapkan selamat kepada pengurus YJI dan GOW Kap Muba yang baru dilantik. Diharapkan mampu bersinergi dan selalu kompak dalam menjalankan segala program mulia. Kami yang ada di provinsi tentunya akan selalu membuka diri jika ingin berdiskusi. Terkaib dengan GOW yang menjelaskan bahwa organisasi tersebut merupakan bukti kesungguhan para perempuan agar lebih mandiri serta memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan. GOW juga berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan profesional perempuan dalam bidang usaha dan berbagai bidang keterampilan lainnya. Kami berharap dengan terbentuknya organisasi ini di Kabupaten Muba dapat berkontribusi positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat terutama kaum perempuan di sini, Pujar Hajah Fauziah Mawardi Yahya. Yang kami hormati Bapak David Muba beserta istri Bapak Dari Ola. HNM Anidik, Syukera Jam, SH. Juga yang kami hormati Bapak Kapolres Muba beserta istri. Bapak Kepili Suswali, SH. SIK, MH. Juga yang kami hormati Ketua Pembedaan Agama Sekayu, Bapak Asyar Kauwi, SAG, MH. Yang kami hormati Berpemimpah Kabupaten Mubah Yang kami mengwakili Para staff ahli Bupati beserta istri Yang kami hormati Para asisten sekda Kabupaten Mubah Beserta istri Para kepala perangkat daerah Kabupaten Mubah Juga yang kami hormati Seluruh penyurus Yayasan jantung Indonesia Cabang Musi Banyu Asing Masa Bakti 2022 2027 Dan penyurus Gabungan Organisasi Wanita Atau WU Mubah Masa Bakti 2022 2026 Yang baru saja dilanti Kami perlu kenalkan Kami banyak alat rombongan Sengaja Tadi acara PKK Jadi ada pemurus PKK juga Hadir disini Mana PKK Lampun di baju Ada Pemurus Gayasan jantung Jabat utama Sumatera Selatan Pendiri Ibu-ibu Dokter yang Ini kami bawa Juga Ada dari Purwosi Mana Purwosi Kenapa kami bawa Purwosi Karena satu jalan Pak DJI sama Purwosi Purwosi sama-sama wanita Sama-sama mengurusi Kesehatan wanita Mana yang lain Ada Makasih hadir Jadi kami sengaja bawa Purwosi disini sudah dibentuk Rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Kamis Tanggal 22 Bulan September Tahun 2022 Saya Menjabat Bupati Musibat Masih Dengan ini Mengukuhkan Saudari-saudari Sebagai Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Musibat Masih Masa Vakti 2022 2026 Sesuai Dengan surat keputusan Bupati Musibat Masih Nomor 504 Dari seminggu KPTS Dari seminggu Owin Dari seminggu 2022 Tanggal 1 September 2022 Sementara itu Ketua Yayasan Jantung Indonesia YJI Kap Muba Sekaligus Ketua Gabungan Organisasi Wanita Go Kap Muba Haja Asna Aini Apriyadi Mengungkapkan terima kasih Kepada semua pihak Yang sudah terlibat Dalam kegiatan Pelantikan YJI Dan Go Kap Muba Merupakan titik awal Untuk meningkatkan upaya Mewujudkan peran wanita Dalam pembangunan Di segala bidang Ujarnya Terima kasih telah menonton! Tidak 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.